Gubernur yang diwakili asisten administrasi umum sekda Aceh Iskandar meluncurkan Aceh CSIRT atau Computer Security Incident Response Team di Hermes Hotel, Banda Aceh selasa 17 Mei 2022. Tim yang dibentuk oleh Badan Siber dan Sandi Negara BSSN itu bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Iskandar menjelaskan pembentukan Aceh CSIRT merupakan salah satu program prioritas nasional yang dituangkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, di mana pemerintah Aceh menjadi salah satu target pembentukan CSIRT oleh BSSN. Ia juga mengatakan merupakan organisasi untuk mengatasi dampak perubahan teknologi hari ini. Keamanan informasi siber merupakan salah satu unsur utama dan fondasi dalam menjaga keamanan dan keterhubungan seluruh sistem digital. Aceh CSIRT sendiri juga merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan aktivitas insiden keamanan siber pada penyelenggaraan e-government di pemerintah Aceh. Lebih lanjut, kolaborasi dan sinergi pemerintah pusat dalam hal ini BSSN dengan pemerintah Aceh menjadi salah satu kunci dalam membangun ruang siber yang aman dan terkendali. Sementara itu, pelaksana tugas Deputi Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN, Budi Erlemen mengatakan, dalam rangka mengamanankan ruang siber nasional, BSSN berserta instansi terkait bersama-sama menyusun tiga pengaturan strategis keamanan siber, yaitu strategi keamanan siber nasional, pelindungan infrastruktur informasi vital, dan manajemen krisis siber yang akan tertuang dalam bentuk perpres. Selain dari segi regulasi, BSSN juga tengah membentuk Computer Security Incident Response Team sebagai salah satu pelaksana keamanan siber di Indonesia, yang terdiri dari CSIRT Nasional, CSIRT Sektoral, CSIRT Organisasi, dan CSIRT Khusus, kata Budi. Budi berharap kehadiran Aceh CSRIT dapat terus berkolaborasi, bersinergi, dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder keamanan siber di Indonesia. Terima kasih telah menonton!